Komika Bintang Emon dituding menjadi provokator sejumlah kebakaran yang terjadi saat demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis 8 Oktober 2020. Tudingan tersebut dialamatkan kepadanya lantaran cuitan yang ia buat sebelum insiden terjadi. Bintang Emon yang terus dilibatkan pun kemudian mengungkapkan responnya dengan aksi melakban mulut dan juga jempol lantaran enggan disangkutpautkan dalam permasalahan itu. Dikutip dari tribunseleb.com cuitan Bintang Emon yang menjadi polemik yakni tulisannya tentang kantor polisi. Awalnya Bintang Emon tampak ditanyai seorang followers tentang lokasi demo yang aman dan tidak ada penjagaan dari polisi. Menjawab santai pertanyaan itu, Bintang Emon lantas mengungkapkan bahwa lokasi tanpa polisi adalah kantor polisi. Bintang Emon juga menuturkan alasannya bahwa seluruh anggota polisi sedang turun ke jalan. Cuitan yang dibagikan Bintang Emon sesaat sebelum kebakaran pos polisi terjadi rupanya menuai sorotan hingga menjadi pemberitaan. Kaget dirinya dituding menjadi biangkerok atas kebakaran tersebut, Bintang Emon mengurai pendapatnya. Bintang Emon tak menyangka bahwa cuitannya bisa menjadi polemik dan menciptakan narasi buruk. Tak mau terlibat lebih lanjut, Bintang Emon kemudian membuat cuitan dengan respon tak terduga. Menuliskan keterangan cara aman terhindar dari undang-undang ITE, Bintang Emon membagikan foto dirinya melakban mulut dan juga jari jempol. Seperti diketahui, aksi demo memang dilakukan sejumlah elemen masyarakat termasuk mahasiswa untuk menolak undang-undang cipta kerja. Tak berjalan damai, sejumlah aksi berujung ricuh hingga terjadi aksi pembakaran seperti mobil dan juga gedung. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!